Intro Hai guys, ketemu lagi di channel NDevelopers Tony Stark memang sudah tidak ada Tapi, pengorbanannya demi muat manusia Menjadikannya salah satu pahlawan versi Marvel Cinematic Universe terhebat sepanjang masa Kita semua pasti sudah tahu Tony Stark adalah salah satu hero tercerdas di MCU Atau Marvel Cinematic Universe Saking cerdasnya, dia bisa menciptakan dan menyempurnakan mesin waktu Tapi tetap, trademark Tony Stark adalah baju armornya yaitu Iron Man Kali ini kami akan bahas seluruh baju Iron Man dari mulai Mark I sampai Mark 85 Tapi karena terlalu banyak, jadi kami bagi beberapa part Kali ini kami akan bahas Mark I sampai Mark 15 Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sesuai teman-teman Oke, kita akan bahas sekarang, let's check it out Mark I adalah baju armor pertama Tony Stark Baju ini dibuat ketika Tony ditawan oleh grup teroris bernama Ten Rings Mark I dibuat dari misil Jerry Ho dan peralatan seadanya Dengan bantuan Ho Yensen, armor ini pun selesai Mark I terbuat dari campuran baja, tembaga, dan magnesium Di dalam armor ini, sudah dilengkapi dengan pelontar api dan semacam jet yang hanya bisa membuat Tony terbang sebentar Armor ini kemudian digunakan oleh Obediah Stan untuk menciptakan Iron Monger Mark II adalah penyempurnaan dari Mark I dengan menggunakan bahan titanium dan bentuk yang sangat ramping Karena masih berupa prototipe, Mark ini tidak dilengkapi senjata apapun selain repulsor yang berguna juga sebagai pendorong Mungkin banyak yang penasaran bagaimana baju Iron Man bisa terbang tanpa perlu membawa teki bahan bakar yang besar Jawabannya, karena sistem jet di tubuh Iron Man tidak menggunakan bahan bakar konvensional Tetapi menggunakan bahan bakar foton Itu membuat jet pack Iron Man bisa berukuran sangat kecil Dengan daya dorong yang luar biasa dan seolah tidak pernah kehabisan bahan bakar Mark II ini adalah versi pertama armor yang sudah terintegrasi dengan sistem artificial intelligence bernama Jarvis Jarvis ini sebenarnya adalah nama asisten pribadi ayah Tony Stark Setelah meninggal, nama Jarvis diambil untuk menjadikan nama asisten virtual Tony Stark Mark II bisa terbang dengan kecepatan yang sangat hebat Tapi kemudian mengalami masalah ketika terbang di ketinggian melebihi 8 km Dimana terjadi timbunan es di sekeliling armor sehingga mengganggu penerbangan Ketika menggunakan Mark II dan Mark seterusnya Membuat kemampuan fisik Tony Stark Super Soldier bahkan lebih Mark II kemudian digunakan oleh James Rudy dan diubah menjadi war machine Mark III adalah versi penyempurna dari Mark II Sekaligus versi non-prototype pertama di Iron Man Dengan bahan yang sama dengan Mark II Tapi sudah diwarnai dengan campuran warna merah dan emas Mark III dipersenjatai dengan repulsor yang ada di tangan Yang juga berfungsi sebagai jet booster Mark III dilengkapi juga dengan flare, senjata kecil di bahu, dan mini roket Mark III ditanagai oleh arc reactor di tubuh Tony Stark Sekaligus juga memiliki baterai cadangan di bagian pinggangnya Jika Mark II mengalami masalah ketika terbang di ketinggian melebihi 8 km Di Mark III, masalah itu sudah berhasil dipecahkan Kemampuan terbang Mark III juga sangat stabil Karena ditambahkan dengan stabilizer Mark IV muncul di awal Iron Man 2 Armor ini adalah pengembangan dari Mark III Penyempurnaan ini terletak pada senjata yang diberikan Dimana Mark IV memiliki jumlah senjata yang lebih banyak dan lebih baik dari Mark III Mark IV juga merupakan mark pertama Yang bisa membuka bagian tubuh belakang atau depannya Agar Tony bisa masuk tanpa harus dibantu alat seperti Mark III Mark IV ini masih menggunakan reaktor berbahan palladium Kostum yang perlahan mulai meracuni Tony Stark Kostum ini adalah kostum pertama yang bisa berbentuk menjadi semacam koper Sehingga Tony Stark bisa membawanya kemana-mana Walaupun masih bisa digunakan untuk bertarung dan terbang Karena dilengkapi dengan repulsor Tapi karena tujuan dibuatnya Mark V hanya untuk keadaan darurat Sehingga praktis tidak ada senjata apapun selain repulsor saja Mark V digunakan Tony untuk bertarung melawan Whiplash Inilah kostum pertama yang menggunakan ak reaktor tenaga fibranium sebagai pengganti paradium Mark VI ini memiliki kelebihan terutama dalam hal senjata Dimana terdapat laser kuat sekali pakai yang bisa membelah apapun Mark VI juga sangat tahan terhadap serangan petir dari Thor Malah serangan petir Thor dapat dialihkan menjadi sumber energi tambahan untuk repulsornya Mark VI juga dapat dilepas di hangar khusus Stark Power ketika Tony sedang bergerak sekalipun Mark VII adalah pengembangan dari Mark V Dimana jika Mark V sangat ringkas tapi tidak memiliki senjata selain repulsor Mark VII justru sebaliknya Kostum ini walaupun cukup ringkas tapi penuh berisi persenjataan lengkap dari mulai flare, laser, sampai roket mini Mark VII juga memiliki jetpack tambahan untuk membantu kestabilan Tony ketika melayang Mark VII adalah armor pertama yang bisa mendekati tuannya dengan bantuan gelang khusus Ketika Mark ini berhasil memandai gelang itu, maka kostumnya akan segera berubah dan menyelimuti penggunanya Mark VII hadir di film Avengers Mark VIII adalah pengembangan dari Mark VII Dimana bentuknya lebih ramping tapi tetap memiliki persenjataan lengkap seperti Mark VII Mark VIII ini dibuat Tony sebagai mark pertama untuk Iron Legion Tidak banyak informasi tentang Mark VIII, karena memang kostum ini hanya tampil sedikit di Iron Man 3 Mark IX adalah penyempurnaan dari Mark VIII Dimana selain bentuk yang juga ramping tapi memiliki senjata lengkap Mark IX adalah mark pertama dan kemampuan ejecting Atau melontarkan penggunanya jika memang diperlukan Ini memungkinkan penggunanya bisa menyelamatkan diri jika ada kebakaran atau potensi Mark IX akan meledak Mark X adalah mark yang sangat keren Dengan panduan warna, masih merah dan emas Tapi bentuk helm dan bagian perlindung depan yang lebih ramping dan baru Mark X ini adalah baju pertama Iron Man yang sanggup terbang sampai orbit bumi Pembuatan Mark X ini terinspirasi dari kejadian Tony di Avengers Dimana dia tidak bisa menggunakan armornya di luar angkasa Mark XI adalah pengembangan lebih sempurna dari Mark X Dimana baju armor ini memiliki daya tahan di orbit lebih baik daripada Mark X Mark XI dilengkapi dengan tabung oksigen tambahan Yang bisa digunakan Tony untuk terbang di luar angkasa dengan lebih lama Selama Tony belum terlalu jauh dari orbit bumi Ini adalah kostum pertama Tony selain Mark I dan II Yang tidak menggunakan pepaduan warna merah dan emas Kostum ini memiliki kemampuan stealth atau bisa mengaburkan radar Sehingga sangat sulit dideteksi Mark XII adalah mark pertama yang dibuat Tony untuk bisa bergerak di air lebih leluasa Mark XIII memiliki warna yang mirip dengan Mark XII Mark ini memiliki bentuk dan persenjataan mirip Mark VII Tapi jauh lebih canggih dan menggunakan bahan metal yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Mark sebelumnya Kemampuan dalam airnya pun jauh lebih berkembang Mark XIV dibuat Tony Stark untuk keperluan menyusup atau infiltrasi Mark ini mampu mengurangi panas sampai sangat kecil Hingga sulit dideteksi oleh radar penangkap suhu Jetpack di kostum ini juga sudah diperbarui Sehingga tidak menimbulkan suara ketika terbang Mark XV adalah penyempurnaan Mark XII Dimana kemampuan stiltnya jauh lebih sempurna Bahkan kostum ini dapat berkamuflase Dimana warna kostumnya dapat menyesuaikan diri dengan warna di sekitarnya Selain itu Mark ini juga sangat senyap Dan tidak bersuara ketika bergerak ataupun terbang Itulah 15 baju Iron Man dari Mark I sampai Mark XV Video selanjutnya akan membahas dari Mark XVI sampai Mark XIII Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami Terima kasih Bagaimana menurut teman-teman yang telah menurut teman-teman Terima kasih Jangan lupa like & subscribe Terima kasih